selamat menikmati semoga kita diberi kemudahan oleh sholatangala amin amin kali ini percetakan karma sedang berada di balai desa ujung manik dan kali ini sedang berlangsung atau sedang persiapan yaitu acara pelantikan dan serah terima jabatan kepala dusun kaliasa dan kepala dusun ujung manik yang kali ini sudah berlangsung kemarin yaitu ujian untuk menjadi kepala dusun Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan pada hari ini akan dilaksanakan yaitu pelantikan baiklah pada kawan-kawan semuanya marilah kita ikuti bersama nanti pada acara yang sudah disusun oleh panitia mudah-mudahan acara berlangsung dengan baik amin amin ya roben hangat cek cek satu doang terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat kejamat Gawanganten beserta forum koordinasi pimpinan kejamatan Gawanganten yang kami hormati kepala desa Ujung Manik beserta perangkatnya para ketua lembaga desa tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat serta hadirin yang berbahagia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan seraya memanjatkan muci syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esah berkenankan acara pengambilan supah jabatan dan pelantikan kepala dusun kaliasa desa Ujung Manik dan kepala dusun Ujung Manik desa Ujung Manik kejamatan Gawanganten Kabupaten Cilacap Kamis 17 Juni 2021 dimulai mengawali rangkaian acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya kami mohon hadirin untuk berdiri selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Serta Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 prianto. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para saksi dan rohaniwan kembali ke tempat. PEMBICARA 1 Penyerahan surat keputusan kepala desa. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih. Pengambilan sumpah jawatan dan pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kepala Desa kembali ke tempat. Terlantik kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati. Sebagai ungkapan rasa syukur. Marilah kita sejenak. Menundukan kepala. Menadahkan tangan. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa diimpin oleh Bapak Kayin Muhadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bapak-Ibu yang kami hormati. Rangkaian acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yang terhormat. Bapak-Ibu yang kami hormati. Bapak-Ibu yang kami hormati. Bapak-Ibu yang kami hormati. Bapak-Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bapak-Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yang pertama. Saya panjarkan rasa syukur yang setelah-setelahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya. Atas anugerahnya. Dan atas puasanya. Alhamdulillah pada hari ini. Saya bisa dilantik. Sebagai kepala dusun. Dusun kaliasa. Desa Rujung Mani. Yang selanjutnya. Saya berterima kasih sekali. Kepada kedua orang tua saya. Yang kedua. Saudara Warsono SPD. Terlanjik maju ke depan. Didampingi istri. Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Terima kasih sudah beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Bapak-Bapak Kepala Desa Sumanik serta perangkatnya yang saya hormati sedangkan Ketua Lembaga Desa dari BWD, LBWMD, PKK, dari Karang Taruna, Limas, dan juga Bapak-Bapak Ketua RW, Ketua RT yang kami hormati dan tidak lupa yang kami hormati Panitia Penjaringan dan Penjaringan perangkat Desa Sumanik untuk formasi Kadus Kaliasa dan Kadus Sumanik yang telah sukses melaksanakan acara sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan kunci syukur ke diri Allah SWT karena berkali panrakmat dan ilayahnya sehingga pada hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021 kita bisa hadir di Pendopo Balai Desa Sumanik dalam rangkaian acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Busun Kaliasa dan Busun Sumanik di Desa Sumanik. Selanjutnya, dengan segenap kendaraan hati kami mengusapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua dan juga keluarga yang sudah mensupport dan juga mendoakan kami tanpa henti. Kemudian, usapkan terima kasih juga kepada segenap panitia penjaringan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sumanik Kemudian, kemudian Parwas Kejamanan Kabupaten Kemudian juga sahabat dari 13 peserta ujian perangkat Desa Sumanik Kemudian juga usapkan terima kasih kepada media para ketahuan LSM yang sudah mengawal meliput dan juga mendokumentasikan untuk perangkat kegiatan tahapan penjaringan perangkat Desa Sumanik dan Alhamdulillah semua tahapan bisa berjalan dengan baik ancar, aman, dan demokratis. Untuk selanjutnya kami dalam mengumbang amanah ini Insya Allah ini adalah amanah yang mulia akan kami laksanakan sebaik-baiknya dan setelah dilantik dan diambil sumahnya tadi tentu saya pribadi akan mendedikasikan segenap waktu tenaga pemikiran untuk warga masyarakat Dusun-Nusumanik pada khususnya dan Desa-Nusumanik pada umumnya. Kemudian sebagai insan biasa tentu saya di awal mengembang amanah ini masih banyak kekurangan dan sudikirannya kepada senior kami guru kami terutama Simba Sarwono Simba Siman kemudian rekan-rekan Kadus dan juga Bapak Kades serta rekan-rekan perangkat untuk mohon kiranya kami juga dimasukkan kemudian pendampingan di awal-awal supaya kami bisa melaksanakan tugas-tugas kewilayahan dan lapangan dengan sebaik-baiknya menuju Desa-Nusumanik yang aman, tentera, sejahtera dan juga model begitu selanjutnya juga kami mohon dukungan dan juga partisipasi semua pihak supaya kami dalam melaksanakan tugas bisa sebaik-baiknya masukkan saran kritik yang membangun tentu akan kami selalu harapkan kepada semua pihak untuk menuju Besun-Nusumanik dan Desa-Nusumanik yang Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya Prilutabal Hidayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sambutan selanjutnya dari pejabat lama Atau kadus yang pernah tugas Satu, Saudara Siman Maksum Siswantone Mantan kadus karyasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Doa untuk yang terakhir Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketamatan Bawang Manten Yang sebagai seniorita Bapak Ketamatan Bawang Manten Bapak Ketamatan Rami Dan Bapak Kosek yang saya hormati Dan selanjutnya bergandeng tangan Dalam matahari Fatimas Mari kita padatkan kuji suku Bagi Tuhan Yang Maha Esa Yang selalu menjadi keluarga kita Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Ujung Manik Pada lembaga desa yang mundia Pada Sekenang tamu undangan Yang saya cintai Saya ambil dari bawah dulu Bapak-bapak RT Yang siang malam selalu menjaga Kejauhan kita dari penyakit Corona Alhumat Maaf Pak Anak saya Pulang-pulang Tidak dapat Kepada Rekan-rekan Yang tidak pernah lama Selalu baru Lama tidak berjumpa Tapi baru penyakit Ya baru Tapi Cekorang lama Seperti itu Bagi Pak Kondi Jangan merasa berpisah Marilah kita Gereng sentah Suasana yang ini Yang sepanjang Sejarah Tidakar Goresan Cuma Hari ini Tamis 17 Juni Goresan ujung panik Halo Mbak Amin Saya tertarik sekali Pada Bapak Pasono terlangkit yang baru Pada Bapak Juri Turwanto Benar saya mas Sekarang Bapak Pimpinan saya Juri Milayang Bahwa Keberhasilan Tanpa Istri Tercinta Itu rumus Rumus Itu Pak Kondusanya Mas Andri pun tinggi Aku dibalik Menyuruh nomornya Mas Andri Mas Andri Seperti ini Misi Temumpang Bumi Lijini Bapak Bumi Bumi Bertinggi Ibu Mencapat saya Ibu Jilasat ya Ibu Menurut Ibu Kota Makasuminya Kita memadik Al-Uma Sedikit Untuk terakhir Saya berbicara Di sini Saya Terakhir Dalam arti Pelantikan Terakhir Dalam arti Pelantikan Kalau umur Saya Bapak Bumi Nama Bapak Bapak Masalah Pengabdian Saya berani Berbicara Karena saya Pengalami 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 Maksudnya Viji Temumpang Bumi Ibu 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 Bapak Kita Dalam Merah-merah Setara Nanti Ada Urusan Tanah Pengopang Tugas Status Sangat Berat Milaya Skala Masalah Dan sebagainya Maka Dulu Mbah Saya Itu Pernah Jadi Jurah Di Daerah Pulau Itu Pernah Berbicara Bahwa Yang Namanya Perangkat Desa Termasuk Katus Dulu Itu Kalimatnya Simbolis Kudus Tapa Beratak Panganan Apa Maksudnya Tapa Beratak Beratak Tangguk Takonan Ini Saran Terima Ketika Sekarang Harus ditambahin Harpang Ranang Merencanakan Dan Merencanakan Ini kata-kata Padus pada dimensi jaman kolonial Pada dimensi jaman sepuluh Karena sepuluh Baru yang terorak Maksudnya itu Memariskan kepada generasi itu memang harus Karena kapital sebiopat ini Ganteng para orang-orang kerajaan Tapi masih banyak orang Pada digalinya Budi Utomo Tahun 1908 Itu pertama yang digali Yang dicari informasinya itu Didusun dulu Namanya padukuan Yang melokok orang Tapi kata-kata Pada waktu itu Di tiap-tiap dosun itu Contohkan kata Yang akhirnya Ada kalimat yang belum dipecahkan Marilah kita sekarang pecahkan Musa-musa yang menanyi bisa pak Boleh Boleh Mau izin bro Ini bojoknya Terima kasih Tapi Dedikasinya Sama-sama Nilai-nilai Internet Wanya Masih sekarang Masih di belas Di situ Di sini kok Tadi kok Merah-merah Musa Di tanjang Bini Tidimbang Nunggang Mersi Mau pilihan jenggaran Maksudnya Hidup sederhana Tadu saja Koyak-koyak Nangi Mabas Mili Nangi Sengiri Masuknya Utang pajak Mungkin Dua 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 Kalimat Dua Baiz Ada Enam Baiz Kecikalu Mumikul Dapet Karosin Nambi Lembang Rembang Rembang Dan Kicinya Tugangan Pak Kenong Ini ya Kalau Disadak Kalimat Itu Yang versinya Mikadru Mendidik Bahwa Media kita Dalam kata Bersayang Kihajar Dewa Toro Itu Mencetuskan Di masing-masing Gusun Itu Ada Bakul Dawad Intinya Bahwa Bakul Dawad Masyarakat Kita Perangkat Kita Kerasa Bisa Mudari Reluat Oke Maksudnya Itu Mulanya Tersimbol Dimana Bakul Dawad Mesti Jodoh Nembakan Pikulan Maka Pikulan Ini Bisa Memadopsi Ini Luhur Part Alhumat Mbak Tan Itu Matanya Rose Itu Yang Orang Papat Yang Dibang Nomor Jawaban Di Imbakan Itu Ada Garen Tari Semar Anteo Itu Mengadopsi Waktu Jepat Dukuan Di Sungai Pengalas Solo Dan Maksudnya Menungsap Termasuk Kadus Dalam Dalam Mengabdi Dalam Mensyukuri Sesuatu Karena Temperatur Nilai-nilai Sosial Itu Sangat Sangat Melitur Kadus Itu Tenglapangan Itu Kadang-kadang Tenglapangan Mengkantor Orang Orang Anak Bapak Jadinya Mengules Tapi Lombong Tua Itu Menyabar Dalam Era-era Dulu Masih Bisa Diadopsi Dalam Era Sekarang Menungsan Walaupun Kebeneran Walaupun Kebencikan Catan Samar Insaling Rek Niku Ngerar Terus Dan Api Yang Susah Susah Raku Raku Nah Ini Yang Kebalikannya Yang Namanya Nolo Gareng Nunggu Tangan Cekot Rajin Berkarya Sikil Jijit Jerit Marang Apa Perbuatan Sing Alam Sing Orang Berjik Nah Ini Yang Satu Nunggu Buk Kalau Perbuatan Raku Diadopsi Untuk Sekarang Era Teknologi Itu Melirik Dalam Sisi Keadilan Tidak 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 Sampai Perasaan Harus Ada Kebukaan Maka Yang namanya Batan Itu Bukti Sederna Tetap Yang namatannya Perlu Tidak Bukti 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 Memikul Mulai Bidatok Keranjang Itu Bidatok Maksudnya Kita Menggari Ngilineri Komordekaan Itu Kudu Pak Lima Yang Kita Ambil Itu Poromi Yang saya Hormati Dan Bapak Caman Yang saya Mulakan Marilah Kita Semuanya Untuk Membantulah Membantu Perangkat-perangkat Yang baru Karena Baru Pengenalan Terus Sering Ngendong Loyal Kalau Dipegang Oleh Dini Sendiri Sebagai Petugas Itu Zaman Pemerintai Tok Tumut Temankah Itu Namanya Loyal Kalau Bahasa Nopong Prancis Nopong Loyal Tapi Kalau Disadar Rasa Ketimuran Kita Sebagai Orang Indonesia Loyal Itu Seperti Itu Sampai Tetap Luraya Itu Bawa Bawa Orang Ketam Dari Manusia Luraya Itu Predikas Yang Sangat Menonjol Bagi Kitab Keturangan Semuanya Saya Kukup Apabila Sengaja Kita Sengaja Itu Adalah Tulis Dari Kepengendak Manusia Sebiasa Tapi Yang Baik Itu Allah Yang Berikan Tentu Sekian Wassalamualaikum Warah Warah Kuduhi Yang Kedua Saudara Sarwono Mantan Gakus Dusun Pucuman Sengaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang berhormat, saya berhormat, kita berhormat Yang berhormat, saya berhormat, kami berhormati Bapak Kapolsek, Kecamatan Kau Ngaten, yang kami hormati Bapak Ketamil, Kecamatan Kau Ngaten, yang kami hormati pula Dan seluruh keterangan TAPTG, Desa Ujung Manik, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Ketamil, Kecamatan Ketamil, Kecamatan Ketamil, Kecamatan Ketamil, Kecamatan Ketamil. Selain daripada itu, mari kita pilihkan kunci dan keterkarya wa s.w.t. Pada pagi hari ini, saya beri kesehatan sehingga bisa berkumpul di balai yang indah ini. Para rahu pinggang Minulio, saya terutama mengucapkan terima kasih yang sebesar berharian, terutama kepada Allah SWT dan kepada Bapak Fala Desa yang sudah beberapa tahun saya menghenti di desa kurang lebihnya 20 tahun. Terutama, saya mohon maaf apabila banyak keseluruhan dan kesalahan kurang berkenan di hati Bapak Fala Desa dan seberangkatnya saya mohon maaf yang sebesar berharian. Dan para ketua NGWRT yang sangat setia dia adalah selalu mituhu mituhu kepada saya terutama wilayah Jusundi-Jumanit. Saya mohon maaf di Bapak Fala Desa selama saya mendapatkan jadi kapal di Jusundi-Jumanit apabila kekurangan dan banyak-banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama tidak sesuai dengan harapan masyarakat Jusundi-Jumanit atau para ketua RT dan RW Desa 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 kami disini akan menitipkan dengan Tadus dan TBI beliau Bapak Warsono atau Bapak Dewi Burwanto terutama untuk Desa 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 yang pertama dalam segi keyakinan yaitu agama agama Islam mayoritas di Jusundi-Jumanit bahkan ada agama Kristiani yaitu Katolik ada agama kerasulan yaitu Kristiani ada pula kepercayaan maka dari itu saya sekaligus memberitahu ada pula ada yang kebiasaan notabilnya setiap bulan Sabran itu pasti ada Tosaburan umum nah inilah yang perlu kita pelajari di Jusundi-Jumanit yang perlu kita dalam di Jusundi-Jumanit padahal empat dosun ini punya tanggung yang berat terutama dosun Kaliyasa itu menjaga berkok kalau dosun Banyusari menjaga pasar kalau dosun tidak mulia menjaga balik desa kalau dosun Jumanit menjaga kubuhan tapi jangan khawatir kekenajahan kubuhan 14 setan inilah satu-satunya kekayaan di Jusundi-Jumanit kubuhan tapi makam itu jangan dianggap sebet seluruh orang yang ada disini pasti membutuhkan biar pun hanya satu meter jadi sangat berharga itu yang pertama dan yang kedua masyarakat nyalaik kerasanya mengkonek naripat menek nyaman orang anak anak lembut mengumpulkan dana sekitar 20 ini karena di Jumat tidak ada orang kalau siang pasti keladang karena dia itu punya ketayahan yang salah punya yaitu persuntan adanya program yang dipertempani nah ini dimanfaatkan oleh masyarakat dia ngepon apa sebuah saya dipertempani saya terima kasih panjeningan adalah sebagai tatisan katili saya memberitahu seperti ini sepanjang jenengan itu orang gadis menjeluk masyarakat bukan saya menjeluk ini kepanjeningan mungkin lebih pintar panjeningan saya ini pengalamannya terbatas menjeluk kesetian di wilayah disini jauh ini alai piti tanah jopatane tanah jale neka jaman hadro denger padus jolok penukup penalah padus nanti dimanggung rayangkan kadus itu busan tugas yang tinggal pas jalan-jalan ada orang burang dari rumah saksi orang mampir yang jolok penalah padus mampir mbosaikat berkira ke orang lainnya pak kurang kadang-kadang wih pak keringan ayak ismaksud nah inilah menjadi kapas itu menjadi beban yang sangat berat terutama ibu-ibunya yang menyadari iya nah ini ibu saya yang paling cantik sebuah dunia akan membela saya terutama sudah saya buktikan dia adalah menyurgatkan saya di dunia nanti itu tinggal di akhirat katanya saya dunia dan akhirat amin yang saya tidak berat apabila ditinggal itu membutuhkan terutama fitua-fitua ya pak siman memang saya harap mengekuk pak bolir pak basmo yang masih adik saya titik adik-adik pak bolir adik-adik duit itu surga saya pulang malam sampai jam tiga malam ada permasalahan ulang ditang silam ini jengan paling nyetana du priwe maling bu tidak masalah ini penalaman saya yang paling baik takbir saya masih di polres pak pernah nanti meskipnya bisa cowat itu trik karo kedua kemarin